Hai ko friends, jadi di soal kali ini kita diberikan informasi bahwa keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Jika sisi persegi 10 cm dan lebar persegi panjang 8 cm, hitunglah luas persegi dan persegi panjang. Nah, jadi di sini kita perlu mengetahui, rumus keliling persegi panjang itu adalah dalam kurung panjang tambah lebar, jadi kita kerjakan ini dalam kurung terlebih dahulu, lalu dikali dengan 2. Nah, dan keliling persegi itu adalah 4 dikali dengan sisi. Nah, jadi di sini untuk luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar dan luas persegi itu sisi kali sisi. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ada sebuah persegi panjang dan sebuah persegi. Nah, jadi langkah pertama yang dapat kita lakukan, karena kita diberikan sisi perseginya dan lebar persegi panjang, berarti kita harus mencari panjang dari persegi panjangnya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat, untuk mencari kelilingnya pertama dapat kita gunakan rumus keliling persegi. Nah, jadi di sini keliling persegi itu sama dengan 4 dikali dengan sisinya adalah 10. Nah, jadi di sini 10. Nah, dapat kita tuliskan terlebih dahulu, jadi di sini sisi persegi itu sama dengan 10 cm, lalu lebar sama dengan 8 cm. Nah, jadi 4 kali 10 hasilnya adalah 40 cm. Nah, jadi karena dikatakan keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi, berarti dapat kita masukkan dalam rumus keliling persegi panjang, jadi 40 itu sama dengan dalam kurung panjang tambah lebar dikali dengan 2. Nah, jadi kita dapat membagi kedua buah ruas dengan 2. Jadi 40 kita bagi dengan 2, yang di ruas kanan juga kita bagi dengan 2. Nah, jadi 2 di bagi dengan 2, yang di ruas kanan dapat kita coret. Karena 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, jadi sekarang karena 2 sudah hilang, kurungnya dapat kita buka, jadi kita memperoleh panjang tambah lebar, itu sama dengan 40 di bagi dengan 2 hasilnya adalah 20. Nah, karena kita mengetahui bahwa lebarnya itu 8, berarti di sini dapat kita tuliskan panjang tambah lebar. Nah, itu di sini dapat kita tuliskan dikurangi dengan 20. Nah, kita kurangi kedua buah ruas dengan lebar. Lebar, kita kurangi dengan lebar. Nah, jadi di sini lebar kurang lebar itu dapat kita coret. Jadi kita memperoleh panjang itu sama dengan 20 dikurangi dengan lebarnya adalah 8. Nah, jadi kita memperoleh panjangnya itu sama dengan 12 cm. Nah, jadi di sini panjang sama dengan 12 cm. Nah, jadi sekarang karena kita sudah mengetahui semua informasi yang kita butuhkan, dapat langsung saja kita hitung luas persegi dan luas persegi panjang. Berarti di sini luas persegi, itu sama dengan sisi kali sisi, berarti 10 kali 10. Hasilnya adalah 100 cm persegi. Nah, jadi karena luas itu, satuannya adalah satuan persegi. Lalu luas persegi panjang. Itu sama dengan panjang kali lebar. Berarti panjangnya adalah 12 dikali lebarnya adalah 8. Nah, 12 kali 8 kita memperoleh hasil yaitu 96 cm persegi. Nah, jadi ini adalah jawaban yang kita peroleh. Tetap semangat belajar ya, ko friends. Sampai jumpa di soal berikutnya.